Halo semuanya, kembali lagi di channel Chance Time Kali ini kita akan membahas fenomena yang lumayan panas pada dunia otomotif Indonesia Seperti yang kita tahu, Toyota dan Dehatsu baru saja meluncurkan duo mobil baru mereka Yaitu dengan Toyota Rise dan Dehatsu Rocky Sebelum itu juga sudah ada beberapa pabrikan otomotif yang sudah meluncurkan di segmen mini SUV ini Seperti dengan Nissan Magnite, Kia dengan Sonet Bahkan Kia Sonet ada varian 7-seaternya Dan setelah Toyota Rise dan Dehatsu Rocky ini kemungkinan besar nanti ada Ronald Giger yang akan meluncur di Indonesia Nah, Honda seperti yang kita tahu, dia tidak mau ketinggalan pabrikan yang saat ini dan panas Panas gitu loh, karena pabrikan-pabrikan yang lain sudah meluncurkan di segmen mini SUV yang cukup panas Dan memiliki prospek yang cukup besar di Indonesia Kita lihat saja pada tanggal 28 April 2021 yang lalu ya Toyota dan Dehatsu itu mempunyai kolaborasi mereka dan dengan meluncurkan si Toyota Rise dan Dehatsu Rocky ini Honda tuh gak mau kalah juga loh, langsung naik darah, langsung panas Dia langsung memberikan sebuah teaser mobil ke kita melalui Instagramnya ya Jadi ada dua teaser, pertama tuh 28 April, yang kedua tuh pas hari launchingnya Rise atau enggak kemarin, iya pas kemarin 30 April Ada lagi teasernya gitu, jadi yang pertama tuh teaser bagian depan, yang kedua tuh teaser bagian belakangnya gitu kan Nah teaser dari mobil baru ini, itu tuh cukup rapat ya kayak informasi dari Honda ya Karena apa? Karena kita selama ini tuh gak mendengar kabar gitu loh bahwa Wah Honda bakal ngeluncurin mobil gitu loh, gak kayak dulu Rise sama Rocky ya Mereka tuh banyak, apa ya, banyak spot shotnya lah Lagi di test di tol lah, terus di website NJKB-nya tuh juga ada gitu loh Meskipun ada kode A250-nya dan A253-nya lah gitu loh Nah, Honda ini tertutup rapat gitu loh Nah, teasernya itu menunjukkan bahwa mobil ini tuh akan dilunjukkan pada tanggal 3 Mei 2021 Nah, dalam video kali ini, kami akan memprediksi kira-kira mobil apa sih yang bakal di launching Honda pada 3 Mei nanti Mobil apa aja, langsung saja kita bahas Nah, sebelum itu, kami mau kasih disclaimer dulu nih Kalau ini tuh hanya prediksi dan perkiraan Jadi, jangan dikasih patokan yang Oh, mobil ini bakal meluncur Loh, kok gak sesuai sama video? Iya, karena ini cuma prediksi Kira-kira mobil apa aja sih yang bakal meluncur gitu loh di 3 Mei ini Nah, dari semua SUV yang ada di pasar global Indonesia Kita tahu ada HR-V, CR-V, WR-V, WR-V itu tuh basicnya adalah Jazz GK5 Yang ditinggikan dan itu hanya ada di pasar Amerika Latin ya Kayak Brazil sama di India aja Terus ada Honda XR-V itu namanya ada HR-V di pasar China ya Terus ada Honda UR-V atau Honda Aventure Aventure ya, itu Itu juga cuma ada di pasar China doang Nah, berikut ini adalah mobil yang menurut prediksi kami akan muncul ya Dari yang pertama, Honda Mobilio Yes, Honda Mobilio itu tuh pertama kali tuh diperkenalin pada saat EAMS tahun 2013 Dan resmi dijual di Indonesia tuh Januari 2014 Di tahun yang sama, di bulan Juni Honda menambahkan varian satu lagi yaitu Honda Mobilio RS dengan tampilan yang lebih sporty Mobilio sendiri ini sudah mengalami 3 kali facelift Dimana facelift pertama pada tahun 2016 yang minor facelift ya Jadi waktu itu tuh Avanza tuh baru aja facelift tuh Kayak Honda, wah biar gak ketinggalan kita juga harus facelift nih Mobilio nih Dan ya, mereka mengalami minor facelift dengan perubahan hanya aja di eksterior Eh, eksterior, maaf, di interior yaitu di desain dashboardnya Jadi desain dashboardnya tuh diambil dari Honda BR-V gitu Jadi tampilannya lebih modern pada saat itu Kenapa? Karena sudah menggunakan AC dengan tampilan yang digital gitu Itu Honda itu baru pertama kali di kelasnya waktu itu Mobilio yang menggunakan AC digital gitu Belum climate control ya Jadi baru AC digital aja Nah, baru pada Nah, baru pada facelift keduanya pada Januari 2017 Honda Mobilio mendapatkan major facelift Major facelift ini berupa desain grill yang baru Lalu katanya jognya lebih empuk Dan di baris keduanya itu Ada tambah satu headrest kalau gak salah Nah, terus selain itu Semua varian dari Mobilio ini juga mendapatkan fitur keselamatan berupa ABS dan EBD Dan yang tipe RS Pendambahan fiturnya juga cukup banyak tuh Waktu itu jadinya ada satu-satunya kelas waktu itu di MPV yang memakai digital AC auto climate control ya Jadi ini udah ada auto climate controlnya kita bisa atur suhu-suhunya Lalu mobil pertama di tahun pada masa itu yang mempunyai stability control dan heel start assist Jadi sebelum expander mobilio tuh udah ada gitu loh Di facelift yang kedua itu Nah, setelah facelift kedua itu Mobilio mengakukan facelift terakhir pada tahun Pada Februari tahun 2019 Ini dibilang major, dibilang minor juga enggak Karena perubahan-perubahannya itu perubahan-perubahan di eksterior ya Kalau misalnya yang tipe A itu dia velgnya jadi two-tone color Lebih bagus ya dia desainnya two-tone Terus audionya jadi 6,2 inch Sebelumnya itu audionya cuma double din doang Double din biasa ya Terus itu yang tipe E Terus yang tipe RS itu Jadi dia ada warna baru, orange Jadi dua warna ya Jadi ada orange sama hitam gitu Terus lampunya jadi proyektor lagi ya Jadi yang facelift kedua itu yang tidak proyektor malah jadi halogen doang Jadi proyektor lagi Terus ada beberapa aksen-aksen orange lah Di interiornya Dan audionya itu dia juga Udah yang kapasitif ya Yang tinggi Eh yang gede gitu loh Yang sekarang nongol-nongol gitu lah Ala-ala floating gitu lah Konda biasa ya Nah itu Nah Mobilio itu kan diluncurkan pada tahun 2014 Dan sekarang sudah tahun 2021 Dan itu berjarak hampir 7 tahun Seharusnya sudah Mobilio itu harusnya sudah mendapatkan generasi kebaru Sebenarnya tahun lalu itu ada rumor Di awal tahun lalu ya Kalau Honda itu mau menuncurkan Mobilio generasi yang baru Pada Gias 2020 Namun seperti yang kita tahu Ada pandemi COVID-19 Jadi mungkin tunjuran tersebut ditunda Dan tentu saja kalian tahu bahwa Gias 2020 itu tidak ada pada tahun lalu Nah Itu mungkin Mungkin saja Honda Mobilio Namun ada juga rumor-rumor baru ini yang saya dapatkan ya Nah kalau Honda Mobilio Honda Mobilio Mobil dengan predicate Brio Wagon ini Atau Honda Mobilio Iya Honda Mobilio kan sering disebut Brio Wagon ya Ini tuh akan disuntik mati Ya disuntik mati dan akan digantikan dengan BR-V BR-V Nah yang kedua ini Ngomong-ngomong BR-V Mobil kedua yang akan kita bahas Yang akan keluar pada 3 menit nanti Bisa saja Honda BR-V Sedikit sejarah Honda BR-V itu diperkenalkan pada saat Gias 2015 Dan resmi di Jawa itu pada tahun 2016 BR-V pada masa hidupnya Gila ya udah kayak sejarah apa ya Pada masa hidupnya ini Dia cuma hanya facelift satu kali Dan itu terjadi pada saat ajang IMS 2019 Dengan ya terjadi perubahan minor lah Di eksterior Kayak velgnya lebih Desainnya baru Terus grillnya juga baru Ya itu sih Sama Beberapa fitur di tipe E kayaknya hilang Kayak di tipe E itu dulu dapet Stability control ya Sama ada varian manualnya Mungkin yang tipe E udah gak ada Dan yang tipe Prestige Itu Dapet tambahan fitur Berapa start stop engine button Dan herannya Steernya itu dia balik Sama kayak Honda Jazz yang GE8 Dan Honda City GM2 Gatau kenapa Tapi yang di Malaysia Emang begitu sih Jadi ada fitur start stopnya Dan itu yang baru saja dari BR-V ya Nah Honda BR-V ini Udah 5 tahun Siklus hidupnya Dan Bisa saja Honda akan meluncurkan BR-V generasi Kedua Dan Mobil Dan BR-V ini Itu tuh banyak diprediksi oleh Media otomotif nanti Yang meluncur Terus banyak orang ngomongin Wah ini kayaknya Honda BR-V ini Yang keluar Tapi ya Kita gak tau Pada saat 3 Mei Oke Terus Mobil yang ketiga Nah Ini mungkin namanya cukup asing ya Buat ditinggal kita ya Ya Itunya adalah Honda ZRV ZRV Nah Honda ZRV sendiri ini Beritanya muncul pada tahun lalu nih Karena apa Namanya tuh Dipatengkan Dipatengkan oleh Honda tuh Di Australia Nah Mungkin Buat pasar Australia Dan sekitarnya kali ya Kita juga gak tau Karena info dari ZRV ini Cukup Kecil ya Cukup minim ya Nah Terus banyak orang yang memprediksi Berita-berita di luar ZRV tuh Di rompkan Akan diluncurkan Tahun ini gitu Dan Kemungkinan Akan bersaing Dengan Kia Sonet Kita gak tau Mobilnya bentuknya apa kok Udah bisa main-main sama Kia Sonet Ya Kita liat aja Kalau Honda Belakangnya RV itu Kemungkinan besar Harusnya SUV Kita liat dari BRV HRV URV XRV URV Nah Itu Harusnya ZRV itu SUV Nah Kita gak tau Pilihan mesinnya apa Bisa saja 1200 cc Yang sama kayak Brio Atau mungkin 1000 cc turbo Yang kayak City City hatchback Yang baru ya Yang di Thailand tuh kan Ada varian 1000 cc turbo Atau mungkin juga 1500 cc DOHC Yang sama dengan City hatchback juga Yang dipasarkan Indonesia Nah Terus Di Internet tuh Juga banyak ya Renderan Si Honda ZRV ini Kayak orang yang Ngambil basis desainnya Dari si RV Yang dikecilkan gitu Jadi ZRV ini tuh Ibaratnya Kayak Mini dari Versi mini nya Dari Honda CR-V Nah Berita tentang ZRV ini Sangat layak Kita tunggu sih Perkembangannya Mungkin Bisa aja 3 Mei nanti Diunjukkan Karena Ya itu Ini kan World Premiere Jadi Kami tuh udah Mengerucutkan Semua nama Jadi Hanya tinggal Sisa 3 mobil ini Karena World Premiere Di Indonesia Ya Mobil OBRV itu kan Basisnya Emang Dikembangkan di Thailand Tapi Buat pasar Indonesia Lalu ada Honda ZRV nih Katanya tuh Yang sayangannya Kia Sonet Makanya Dari Kalau World Premiere Di Indonesia Antara 3 mobil itu Gak mungkin Honda Civic Karena Honda Civic Sudah dilunjukkan Di USA Terus ada Honda HRV generasi kedua Itu Sudah dilunjukkan Di Jepang Jadi Civic Civic generasi baru Atau HRV generasi baru Itu gak mungkin Nanti di 3 Mei So Jadi Itu adalah Prediksi kami Mengenai Mobil yang akan Dikuskan Honda Nanti 3 Mei nanti Di Indonesia Antara mobil BRV Atau ZRV Kita gak tau Hanya Honda Dan yang di atas Yang tau Nah Jadi Menurut kalian Mobil apa nih Yang bakal dikeluncurin Honda Pada nanti 3 Mei 2020 Jangan lupa Komentar di bawah ya Yah Dengan demikian Video mengenai Prediksi mobil Honda Yang akan Dilunjukkan nanti Di 3 Mei 2021 Like Jika kalian suka dengan video ini Dislike juga tidak apa-apa Subscribe Kalau misalnya kalian Mau mendukung channel ini Terima kasih Sudah menyempatkan Waktu kalian untuk menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Adios Berikutnya